...sehingga hari ini kita bisa berkumpul berkata maya dalam acara diksitas atau diskusi disabilitas. Tidak lupa solawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tridiana Altianti Puspita selaku moderator pada acara diksitas pada sore hari ini. Sebelum memulai acara inti izinkan saya menyampaikan sekilas mengenai acara diksitas hari ini. Jadi diksitas itu merupakan diskusi yang utamanya melibatkan penyandang disabilitas yang ada di Universitas Negeri Malang. Namun dalam kajian kali ini itu kegiatan diksitas itu dibuka secara umum untuk dapat diikuti oleh peserta kajian yang berasal dari what I'm juga. Oke, untuk memasuki acara pertama, marilah kita buka diksitas sore hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar acara kita berjalan dengan pancah dan menjadi manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan teman saya Khairim yang bertugas sebagai juru bahasa isyarat pada kegiatan sore hari ini. Baik, karena Khairimnya itu sudah ada, selanjutnya adalah sambutan dari Kakak Azhar selaku Ketua Umum UKM Dumpita. Kepada Kak Azhar dipersilakan. Terima kasih. Permisi teman-teman Panigia, Bapak-Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Bagai sepertinya Kak Azharnya sedang ada trouble. Jadi, kita bisa menunggu sebentar lagi. Sudah tidak tahu. Teman-teman, ini sudah terdengar ya suara saya. Sebenarnya, mohon maaf ya ada sedikit trouble dengan laptop. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita yang berada di acara digital kedua kita di sore hari ini senantiasa sehat selalu dan berada dalam keadaan terbaiknya. Peji syukur kita aturkan kepada Tuhan yang maafuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di diksitas kedua ini. Dan tak lupa, sholat dan salam kita aturkan kepada tunjuan kita. Nabi Muhammad wa ta'ala. Oke, jadi di sini sudah ada sekitar 51 peserta. Alhamdulillah ya, ada peningkatan dari diksitas di pertama gitu ya. Diksitas kami yang pertama waktu bulan Ramadan. Kalau di diksitas satu kemarin, kurang lebih itu ada sekitar 20 sampai 30. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silahkan Kak Asar lanjutkan. Mohon maaf, sekali lagi jadi ada kendaraan jaringan. Mungkin karena sudah mengulur waktu ya, semoga di acara diksitas kedua ini, harapan kita gitu ya, sesuai tema, bahwa kita akan membahas terapi dan anak berkebutuhan khusus gitu ya. Alhamdulillah, di sini ada Pak Irfan yang sudah bersedia untuk mengisi acara. Dan kita bisa sama-sama belajar dari beliau. Tentu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbah Moderator. Baik, terima kasih Kak Azhar atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Kak Hovifa Erlisa, selaku ketua pelaksana pada acara sore hari ini. Kepadanya dipersilahkan. Sudahkah, tapi terlalu kecil? Kalau begini, apa sudah terdengar dengan jelas? Iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya, Kak, motivannya sedang ada ke perjaringan juga, jadi susah tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Bagaimana operator, apakah sudah bisa share screen CV-nya? Oh, sudah. Baik. Ya, yang lahir di Bojonegoro pada 15 Maret 1990. Pendidikan beliau itu yang pertama adalah undergraduate program di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2012, lalu master programnya di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2015. Untuk pengalaman kerjanya, yang pertama itu beliau bekerja haru waktu sebagai seorang guru di Special School Putra Harapan pada tahun 2011, sampai 2013. Ini dia, cara 2013 sampai 2016. Dan bekerja sebagai dosen di Special Education Department Universitas of PGR di Adi Muntur. Selanjutnya, pada program developer di Sabiru pada tahun 2020 sampai saat ini. Baik, karena pembacaan CV telah selesai, selanjutnya akan ada pengaparan materi. Bagaimana Pak Irfan, apakah sudah siap menyampaikan materinya? Ya, oke. Tentu, Mbak. Baik. Baik, karena Pak Irfannya sudah siap untuk menyampaikan materi, maka kepada Bapak Irfan, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini yang jadi moderator Mbak Diana ya. Baik, terima kasih Mbak Diana. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman mahasiswa Universitas Negeri Malang, khususnya para aktivis di Gempita yang telah bersusah payah menyelenggarakan dengan berbagai upayanya untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Dan saya mendengar bahwa kegiatan ini menjadi rutinitas, teman-teman. Untuk tidak berdiskusi bersama-sama. Dan ini saya sangat mengapresiasi betul bagaimana kegiatan semacam ini terus digalakkan. Nah, dan tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Ketua Gempita tadi, Mas siapa? Bahwasannya ini sudah ada kemajuan antara yang dilaksanakan di awal kemarin dan juga sekarang. Dan juga ada beberapa perbedaan kalau yang dulu hanya di internal saja sekarang diikuti oleh eksternal. Nah, ini adalah progres yang sangat bagus dan saya sangat suka sekali. Tentunya saya rasa ini akan disambut baik oleh baik itu Bapak-Ibu dosen PLB, UM maupun dosen-dosen yang lain, bahkan juga bisa saja para praktisi ataupun orang-orang yang terlibat secara langsung dengan anak-anak burutan khusus. Pada pertemuan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi terkait terapi untuk anak burutan khusus. Ini sebelumnya saya ingin tahu, Mbak Diana, ini teman-teman peserta ini yang mengikuti ini semuanya mahasiswakah? Ataukah ada orang tua? Ataukah ada praktisi? Atau bagaimana? Baik, jadi yang mengikuti ini ada dari mahasiswa Universitas Meku Malang juga dari umum, Bapak. Oh, tapi sama-sama mahasiswa semua ya? Iya. Oke, baik. Dengan begini saya bisa menyesuaikan diri bagaimana nanti saya harus menyampaikan konten saya. Baik, teman-teman. Kemarin saya sudah diinformasi oleh teman-teman panitia untuk menyampaikan topik tentang terapi untuk anak burutan khusus. Tapi saya melihat durasi yang cukup pendek. Tentunya ini saya harus cukup pandai-pandai mengatur materi yang bisa kita includekan di dalam sini. Karena dengan waktu yang cukup singkat itu tentunya kita tidak bisa menguasai seluruh kebutuhan kita terkait dengan terapi. Tentunya pada kesempatan kali ini mohon izin saya nanti akan sharing terkait dengan apa itu terapi untuk anak burutan khusus dan kira-kira bagaimana kita menentukan kebutuhan mereka. Tentunya pada konsep kali ini saya mohon maaf karena nantinya saya tidak bisa sharing terkait dengan konten program yang tepat karena waktu yang kurang begitu memadai. Mungkin next time kita bisa diskusi lebih lanjut. Ini masukan juga buat teman-teman panitia. Bisa saja topik ini nanti dibuat bertahap. Baik, teman-teman. Kita membahas tentang terapi untuk anak burutan khusus. Terkait dengan terapi. Saya rasa teman-teman semua ini sudah sangat familiar dengan istilah terapi. Karena terapi itu adalah istilah yang umum kita dengar di lingkungan sekitar kita. Mungkin ada yang saudaranya pernah sakit. Atau mungkin saudaranya pernah jadi terapis. Atau mungkin jadi tenaga medis. Mungkin karena itu kita seringkali mendengar istilah terapi. Tetapi pada prinsipnya terapi itu tidak hanya diberikan untuk orang-orang yang sakit saja. Tetapi untuk anak berkebutuhan khusus itu juga perlu. Bagaimana sih konsepnya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing. Dengan waktu yang sedikit saya akan menyampaikan topik. dan mungkin nanti di sisa waktu yang ada kita bisa manfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk sharing, tanya-jawab, diskusi. Saya juga butuh masukan, teman-teman. Oke, next slide, Mbak. Halo. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa terdengar, Bapak. Bisa dibantu next slide? Operator bagaimana? Anak berkebutuhan khusus itu membutuhkan layanan terapi. Jadi pada prinsipnya kita kembali ke landasan yang paling dasar. Bahwa anak berkebutuhan khusus itu pada prinsipnya mereka membutuhkan pendidikan. Ini, sorry mohon maaf, yang lain bisa mematikan mikrofonnya terlebih dahulu mungkin. Iya, tidak mengganggu. Sorry ya. Mohon bantuan, ini Mbak Operator. Oke, jadi kita kembali pada prinsip dasar tentang layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Saya ingin membahas ini berkaitan dengan pendidikan, karena konteks kita di sini, ke PLBN kita, konteksnya adalah layanan pendidikan. Meskipun pada prinsipnya konteks kebutuhan anak-anak berhubungan khusus itu tidak hanya di layanan pendidikan saja. Tetapi di berbagai sektor. Jadi gitu. Oke, sedikit kita bahas tentang kebutuhan pendidikan. Anak-anak berhubungan khusus itu juga membutuhkan layanan pendidikan. Karena ini adalah hak mereka. Oleh karena itu di setiap negara, saya tidak hanya bercerita di Indonesia saja. Di setiap negara itu memiliki undang-undang yang mengatur tentang hak-hak yang harus disalurkan kepada para penyandang disabilitas. Nah, teman-teman bisa lihat di slide ini. Ini ada dua gambar yang membahas tentang equality dan juga equity. Selama ini banyak negara yang sangat gauh membahas tentang equality atau kesetaraan. Laki-laki dan perempuan itu sama, setara. Orang kulit putih dan kulit hitam itu setara. Tidak ada yang lebih bagus dan tidak ada yang lebih buruk. Dan seterusnya. Artinya, kita kalau membahas tentang kesetaraan, kita bisa melihat di gambar satu. Ini adalah gambar yang mencerminkan tentang equality. Di mana semua orang itu membutuhkan hak yang sama. Tetapi, jika kita melihat di gambar satu tentang hak yang sama, anak kecil memiliki hak untuk bisa naik kursi. Di dalam pembelajaran, dia butuh naik kursi untuk bisa menulis. Kemudian, karena kita membahas hak yang sama, anak-anak yang lebih besar itu juga berhak mendapatkan kursi. Begitu juga anak-anak yang jauh lebih besar, mereka juga berhak mendapatkan kursi. Artinya, jika kita melihat tentang kesetaraan, semua orang itu memiliki hak yang setara. Namun demikian, atas kesetaraan ini, itu belum tentu menjadi adil. Apalagi jika kita membahas di dalam konteks pendidikan. Di dalam konteks pendidikan, teman-teman yang tunanetra juga membutuhkan layanan untuk bisa mengakses pembelajaran di kampus, di sekolah, dan sebagainya. Begitu juga teman-teman yang tunarungi, dan seterusnya. Artinya, kebutuhan mereka untuk mendapatkan hak mereka dalam mengakses layanan pendidikan, itu tentu berbeda-beda karena karakteristik mereka. Bisa jadi, untuk bisa menulis di papan tulis, teman-teman yang tunarungi itu tidak membutuhkan kursi. Tetapi berbeda bagi teman-teman yang tunaraksa, dan mereka itu harus duduk di kursi roda. Mereka membutuhkan layanan yang berbeda untuk bisa menulis di papan tulis. Artinya, kita membahas tentang equity. Jadi, karena equity ini tadi, karena prinsip keadilan ini tadi, kita itu harus memberikan pelayanan kepada anak urutan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka di masa mendatang. Nah, inilah prinsipnya. Kenapa layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa beragam antara anak satu dengan yang lain. Jadi demikian. Oke. Saya minta bantuan. Next slide, Mbak. Berikutnya, terkait dengan layanan di sekolah. Pada prinsipnya, layanan yang ada di sekolah itu bisa sangat beragam sekali untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Bisa sangat beragam. Nah, ini menjadi tantangan kita semua. Apalagi melihat peserta yang ada di forum ini, mayoritas itu adalah mahasiswa pendidikan luar biasa, mahasiswa PLP. Nah, tentunya ini menjadi tantangannya teman-teman nanti ketika menjadi guru di lapangan. Kita harus bisa mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, kita harus menguasai berbagai program yang nantinya berpotensi menjadi kebutuhan peserta didik kita di sekolah. Bagaimana sih agar kita bisa mengetahui kebutuhan anak-anak di sekolah yang pasti prosedur yang wajib kita lakukan itu adalah asesmen. Nah, asesmen itu adalah suatu standar yang sangat penting dan juga wajib kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, asesmen itu tadi, ini meliputi asesmen akademik dan juga asesmen perkembangan, teman-teman. Nah, kalau asesmen akademik ini untuk mengetahui baseline atau kemampuan akademik pada peserta didik saat ini. Sedangkan asesmen perkembangan itu untuk mengetahui karakteristik permasalahan mereka yang berkaitan dengan bidang-bidang lain selain akademik. Entah itu berkaitan dengan fungsi komunikasi, keterampilan komunikasi, keterampilan motorik, atau mungkin kemandirian, dan lain sebagainya. Tentu setiap anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, di sekolah ini terdapat dua layanan yang disebut sebagai layanan akademik dan non-akademik. Nah, dari hasil asesmen ini pun, ini juga bisa menjadi dasar kalau asesmen akademik ini menjadi dasar untuk menyusun program akademik. Sedangkan hasil asesmen yang non-akademik atau hasil asesmen perkembangan ini menjadi dasar kita untuk menyusun program layanan kompensatoris atau program khusus. Sedangkan layanan non-akademik itu kategorinya ada banyak, teman-teman. Ada program vokasi, ada program bakat minat, dan juga ada program terapi. Program vokasi itu adalah latihan keterampilan kerja, teman-teman. Nah, di SLB itu harus bisa melayani anak-anak, mempersiapkan anak-anak untuk mandiri. Nanti agar mereka itu siap kerja. Sehingga membutuhkan layanan vokasi. Kemudian bakat minat. Nah, layanan bakat minat ini semacam ekstra kulikuler. Apalagi sekarang terkait dengan bakat dan minatnya anak-anak berhutang khusus sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah. Sudah jauh diperhatikan oleh pemerintah. Tidak seperti dulu. Nah, sekarang apalagi dengan adanya ASEAN paralimpik, para game, kemudian paralimpik, kemudian berbagai cabang-cabang olahraga khusus untuk penyandang disabilitas itu sudah sangat dan jauh berkembang. Oleh karena itu, program non-akademik berupa bakat minat itu semacam ekstra kulikuler ini menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang terakhir ini adalah terapi. Tentunya setiap kondisi anak itu membutuhkan ketiga program ini. Tetapi program tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Yang paling dibutuhkan itu yang mana. Jika memang kondisinya masih belum memungkinkan, maka perlu adanya terapi. Jika memang seorang anak itu unggul di aspek men-akademik berupa, ketampilan, menggambar, melukis, atau apa, kita bisa arahkan ke program bakat minat. Begitu juga jika memang saat ini peserta didik itu sudah mendekati kelulusan. Artinya sudah mencapai di... ...mencari pekerjaan. Nah, itu tadi ketikanya. Lalu pada konteks ini kita akan fokus membahas tentang terapi. Kira-kira yang teman-teman selama ini dengar dari tetangga kalian tentang terapi, dari saudara kalian yang bekerja di medis, mendengar tentang istilah terapi, atau mungkin bahkan teman-teman sendiri pernah ikut terapi. Pak, saya pernah sakit ini gitu ya. Jadi dulu saya juga pernah terapi. Nah, kira-kira terapi itu apa? Coba di next slide, Mbak. Ya, kira-kira terapi itu apa? Ya, mungkin kita pernah berpikir bahwa terapi itu adalah pengobatan. Oke, apakah memang benar terapi itu pengobatan? Terus kita juga pernah berpikir, Pak, saya terapi dulu ya. Tapi saya nggak pernah diobati, Pak. Apakah betul terapi itu pengobatan? Sepertinya terapi itu lebih menjurus kepada pemulihan. Pak, saya pernah melihat tentang terapi. Terapi itu isinya latihan-latihan. Apakah terapi itu mengarah kepada program habilitasi? Atau program rehabilitasi? Ya, jadi dari keempat clue ini tadi, sebenarnya tidak ada yang keliru, teman-teman. Jadi semuanya sama. Terapi itu juga bisa merujuk pada praktik pengobatan. Jika pada prosesnya itu memanfaatkan obat-obatan. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang medis. Dilakukan oleh orang-orang medis. Seperti dokter, psikiater, dan lain sebagainya. Kemudian, terapi apakah betul untuk pemulihan? Ya, betul. Apakah betul untuk habilitasi? Ya, betul. Begitu juga untuk rehabilitasi. Artinya dengan adanya terapi itu, terapi itu bisa disebut sebagai proses pengobatan, pemulihan, sebagai proses habilitasi, ataupun rehabilitasi. Yang tujuannya, menyembuhkan penyakit tertentu, atau memulihkan kondisi tertentu, atau meningkatkan fungsi dari organ-organ tertentu, atau bagian tubuh tertentu, agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Jadi demikian. Artinya, siapa yang bisa menjalankan terapi itu? Ya, tergantung. Kita bisa menyebut semua orang itu bisa melakukan terapi. Dukun aja dia bilang juga bisa melakukan terapi. Terapi non-medis katanya. Terapi obat-obatan herbal. Biasanya kan disebut terapi alternatif gitu ya. Jadi, artinya kita semua bisa melakukan terapi. Tapi dalam hal ini, memang dalam konteksnya untuk anak berkebutuhan khusus, selain orang-orang medis. Umumnya kita juga mengenal yang namanya terapis. Kalau di Indonesia ada dua terapis yang bersimbungan langsung dengan anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu occupational therapist. Atau therapist occupancy. Therapist disebut is, itu kan karena orangnya. Jadi, occupational therapist. Atau speech therapist. Therapist wicara. Nah, dua orang ini bersinggungan secara langsung dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Namun demikian, di Indonesia masih cukup langka tenaga mereka. Nah, dalam konteksnya guru, apakah guru ini juga bisa diperankan sebagai seorang terapis? Ya, tentunya bisa. Kalau kita mengajar akademik, maka kita disebut sebagai guru. Kalau kita membuka layanan di luar jam sekolah, dan itu di sekolah kita menerapkan program-program latihan non-akademik, maka kita disebut sebagai terapis. Kalau di luar jam pelajaran kita ngajarin sepak bola, maka kita disebut sebagai pelatih sepak bola. Sama, tergantung bagaimana posisi anak. Lalu bagaimana nantinya kita bisa melakukan terapi? Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, apakah mungkin terapi untuk anak berkebutuhan khusus itu dilakukan di sekolah? Ya, sangat mungkin. Dan bahkan di rumah juga bisa dilakukan. Karena pada prinsipnya memberikan intervensi untuk anak berkebutuhan khusus itu harus berkesinambungan. Harus konsisten. Jadi, nggak bisa terapi untuk anak berutan khusus atau intervensi untuk anak berutan khusus. Itu hanya dilakukan sebelah pihak saja. Misalnya, orang tua nih setiap pagi datang ke terapis di rumah sakit di poli tumbuh kembang anak misalnya gitu. Datang dapat program terapi cuma 2 jam. Setelah itu, nggak ngapa-ngapain di rumah. Cuma berharap anaknya bisa berkembang. Tentunya ini tidak akan bisa optimal. Dan persentase keberhasilannya itu sangat-sangat kecil. Maka, orang tua juga harus melakukannya di rumah. Begitu juga di sekolah. Sekolah juga memiliki kewajiban mengimplementasikan program agar anak-anak itu bisa berkembang lebih baik untuk meminimalisir masalah mereka. Jadi, program terapi kalau diterapkan di sekolah itu konteksnya sedikit berbeda dengan program terapi yang diterapkan di lembaga-lembaga terapi atau di rumah sakit. Meskipun pada intinya materi-materinya itu hampir sama. Tapi, ranahnya kita berbeda. Oke, kalau di sekolah itu bertujuan untuk membantu mereka agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, permasalahan-permasalahan mereka yang menghambat proses pembelajaran itu kita minimalisir dengan program terapi. Permasalahan-permasalahan mereka yang mengganggu mereka untuk bisa belajar dengan baik itu kita minimalisir dengan program terapi. Oke, jadi begitu tujuannya. Artinya, sebenarnya kita sebagai seorang guru di sekolah luar biasa atau guru untuk anak-anak berubah khusus kita itu harus mampu menjadi peterapis untuk anak didik kita di sekolah. Tidak apa-apa di luar sana anak didiknya ikut program terapi di lembaga terapi atau di rumah sakit. Tidak apa-apa. bahkan itu perlu ya. Artinya, terapi ini perlu dilakukan oleh terapis di lembaga terapi dan juga harus dilakukan oleh guru di luar jam belajaran dan bahkan orang tua juga harus mampu mengimplementasikan di rumah. Jadi, kalau kita sebagai guru tidak pernah kenal dengan terapisnya anak didik kita, kita harus pandai-pandai berkomunikasi berkomunikasi dengan orang tua. Begitu juga peran kita jika kita itu sebagai orang tua. Harus berkolaborasi dengan baik dengan guru. Guru itu harus mencari tahu kira-kira anak didik kita itu terapi di mana di luar sana. Oh, di rumah sakit X. Kita juga harus aktif bertanya kepada orang tua. Kira-kira program anak itu apa? Jadi, yang dilakukan oleh guru di sekolah itu tidak overlapping dan juga bisa selaras. Artinya, jika yang dilakukan oleh terapis, guru, dan juga orang tua itu selaras dan juga konsisten, maka progres perkembangannya pun akan jadi signifikan. Jadi gitu pentingnya terapi untuk anak-anak dan khusus. Nah, lalu, apa saja yang menjadi, apa saja jenis-jenis layanan terapi untuk anak didik kita? Yang bisa kita terapkan untuk mereka itu apa saja? Sebenarnya terapi itu jenisnya banyak banget ya. Tetapi, saya berupaya mengelompokkan pada kelompok program terapi yang ini sifatnya implementatif di lingkup sekolah dan juga di rumah. Artinya, nanti guru-guru ataupun orang tua itu bisa melakukannya secara mandiri. Apa saja? Coba kita naik slide. Yang pertama ini adalah terapi wicara, teman-teman. Terapi wicara. Mungkin teman-teman yang di PLB sudah familiar dengan istilah ini. Terapi wicara. Terapi wicara itu istilah lainnya speech terapi atau terapi wicara. Terapi ini itu diberikan untuk anak-anak yang memiliki gangguan komunikasi dan wicara. Contoh-contohnya apa? Seperti teman-teman yang tunarungu. Ini dapat terapi wicara. Tentu programnya jenis. Mereka juga membutuhkan layanan terapi wicara. Kenapa? Karena pada prinsipnya anak-anak SD itu juga mengalami gangguan komunikasi. atau bahkan pada anak-anak dengan speech delay. Anak speech delay. Speech delay atau lambat bicara. Lambat bicara ini mereka mengalami gangguan komunikasi. Entah di bagian bahasa reseptif atau di bagian bahasa ekspresif. Sehingga melalui terapi wicara ini nantinya akan diketahui itu. Kira-kira si anak yang mengalami lambat bicara ini atau speech delay ini mengalami masalah di mana? Bahasa reseptif atau bahasa ekspresif. Jadi gitu. Nah, ada pun program-program yang umumnya diterapkan pada terapi wicara itu biasanya BKPBI dan bahasa isyarat. atau MMR. Ini untuk teman-teman yang mengalami gangguan pendengaran. BKPBI. Bina komunikasi persepsi bunyi dan irama. Nah, ini diterapkan untuk teman-teman tunarungu untuk melatihkan persepsi mereka terhadap gelombang suara. Jadi, anak-anak itu diajarkan untuk memahami getaran-getaran suara. Sehingga mereka bisa merespon terhadap getaran suara yang ada. Bahkan pada BKPBI ini anak-anak tunarungu juga dilatihkan mendeteksi getaran-getaran suara yang keluar dari organ-organ bicara kita. sehingga mereka itu bisa memanfaatkan kemampuan oralnya. Kemampuan oralnya ini. Nah, itu yang disebut sebagai fonematika. Program fonematika. Jadi, teman-teman diajari untuk mengenal perbedaan. Ini A, ini I, ini U, ini O, dan seterusnya. Nah, ini ada di program PKPBI. Selanjutnya, bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu juga penting untuk teman-teman dengan gangguan pendengaran. Karena mereka butuh alat komunikasi. Bicara itu adalah sarana untuk berkomunikasi. Lalu, karena teman-teman tunarungu ini tidak mendapatkan stimulasi berupa auditory, mereka kesulitan mengembangkan kemampuan bicaranya. Oleh karena itu, bahasa isyarat itu bisa digunakan sebagai alternatif. Selanjutnya, program berikutnya ini adalah MMR. MMR itu metode maternal reflection. Metode maternal reflection. Ini adalah metode yang berupaya mengoptimalisasi kemampuan bicara pada anak-anak dengan gangguan komunikasi. Umumnya MMR ini diterapkan pada anak-anak dengan gangguan pendengaran. Nah, orang-orang yang suka menggunakan metode MMR, mereka itu beranggapan bahwa MMR itu penting. Bahasa isyarat itu nomor dua. Karena apa? Pada umumnya, lingkungan secara umum ini, orang-orang ini lebih menggunakan bahasa secara verbal atau oral, tidak menggunakan bahasa isyarat. Kalau anak-anak tunarungu dituntut menggunakan bahasa isyarat, maka mereka akan kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang-orang secara umum. artinya membutuhkan metode untuk melatihkan mereka agar bisa mendeteksi mimik mulut orang lain yang bicara. Dan juga melatihkan mereka agar bisa menirukan gerakan-gerakan agar bisa menghasilkan suara yang serupa MMR. Jadi melalui metode MMR ini, anak-anak dengan gangguan pendengaran, mereka akan dilatihkan bercerita. Bahkan pernah diklaim, anak dengan tunarungu belum pernah membelajar mengenal huruf, mereka itu sudah bisa membaca. Bahkan dengan metode ini, anak-anak yang belum pernah mengenal huruf pun, mereka itu bisa membaca. Karena pada praktiknya demikian. Next time kita main-main ke Jogja. Ini di Jogja ada satu sekolah yang pakai metode MMR. Dia nggak mau pakai bahasa isyarat, pakainya MMR. Ada di Jakarta juga ada satu. Jadi di Indonesia total ada berapa ya? Nggak banyak ya. Yang sekolahnya itu pakai MMR pendekatannya. Dia nggak mau pakai bahasa isyarat. Next time kita berkunjung ke sana. Kemudian pengembangan kemampuan komunikasi. Umumnya ini kita berikan untuk anak-anak speech delay atau anak-anak dengan autism. Ini mencakup berbagai program yang lebih inti. Bisa saja dalam programnya itu menggunakan metode PECS, Picture Exchange Communication System, atau menggunakan metode PECS, Teaching and Education of Autism Children and Communication Handicap. Ya. Jadi gitu. Atau bahkan pakai metode-metode yang lain. Banyak sekali metode untuk mengembangkan komunikasi ini. Artinya terapi wicara itu penting. Kita kuasai. Karena bisa jadi kita sebagai seorang calon guru nanti di sekolah itu bisa menghadapi anak-anak yang mengalami masalah komunikasi. Ya. Jadi gitu. Oke berikutnya, Mbak. Tolong di next slide. Ya. Selanjutnya ini adalah terapi okupasi. Okupasi mungkin tadi saya juga sedikit menyinggung tentang okupasional terapis. Ya. Jadi okupasi terapis. Istilahnya kok sedikit aneh, Pak. Tapi memang demikian okupasi. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar. Sebagian teman-teman pernah mendengar. Sebagian yang lain belum. Dilihat dari namanya saja sudah. Mulai ke deteks ini. Okupasi. Atau bahasa Inggrisnya occupation. Ya. Atau pekerjaan. Jadi terapi pekerjaan, Pak. Bukan. Jadi terapi okupasi ini berupaya mengoptimalisasi kemampuan individu untuk dapat melakukan aktivitas seperti halnya orang-orang pada umumnya. Artinya terapi okupasi itu diberikan untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan berjalan agar bisa berjalan sebagaimana pastinya. Bertujuan untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan duduk berdiri. Mereka bisa duduk berdiri lagi. Kesulitan menggerakkan tangannya. Mereka bisa menggerakkan tangannya kembali. Dan seterusnya. Tetapi terapi okupasi ini tidak menggunakan pendekatan obat-obatan, teman-teman. Tapi melalui pendekatan proses latihan. Melalui proses latihan. Umumnya memang praktik dari terapi okupasi itu diterapkan di rumah sakit atau di klinik-klinik medis. Tetapi pada konteks pendidikan, terapi okupasi itu juga perlu kita berikan untuk anak-anak. Untuk melatihkan fungsi-fungsi yang selama ini terkendala, mengalami masalah. Nah umumnya kalau di konteksnya pendidikan, kita bisa memberikan program-program berupa program pra-akademik. Kemudian latihan motorik, kemudian bina diri, kemudian modifikasi perilaku. Nah program pra-akademik ini tujuannya untuk mempersiapkan anak didik kita agar mereka itu siap menempuh pelajaran-pelajaran akademik. Program-program akademik, seperti latihan, membaca, menulis, berhitung, dan seterusnya. Nah kenapa sih kok perlu program pra-akademik? Karena pada umumnya anak-anak perutuan khusus masih belum kondisional, meskipun usianya itu sudah masuk usia akademik. Tapi mereka belum kondisional. Misalnya untuk anak ADHD ini, mereka kan belum bisa duduk tenang. Maka kita dalam pembelajaran kan perlu adanya anak-anak itu bisa duduk tenang. Kalau enggak kita latihkan duduk tenang, lalu bagaimana pembelajarannya? Maka perlu adanya terapi okupasi untuk melatihkan mereka itu bisa duduk tenang. Kemudian misalkan anak-anak belum bisa berkonsentrasi, belum bisa fokus, maka perlu latihan itu. Ini adalah latihan pra-akademik. Sehingga mereka itu benar-benar siap menerima pelajaran-pelajaran. Berikutnya adalah latihan motorik. Teman-teman sudah tahu nih motorik atau fungsi gerak. Umumnya anak-anak APK itu juga punya masalah dengan motorik. Entah itu dengan kesadaran gerak, koordinasi gerak, keseimbangan, ataupun fungsi-fungsi motorik yang lainnya. Maka perlu ini adanya diberikan program okupasi berupa latihan motorik. Kemudian latihan bina diri, program bina diri. Nah ini sering kita kenal bina diri itu untuk anak-anak tunagrahita. Tapi sebenarnya enggak. Anak-anak yang mengalami masalah kemandirian, mereka itu memerlukan program bina diri. Meskipun itu untuk orang-orang tunagrahita saja. Tetapi untuk mereka yang mengalami masalah kemandirian. Kemudian modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku itu program untuk membentuk perilaku agar lebih baik sesuai dengan harapan kita. Nah modifikasi perilaku itu beda ya dengan terapi perilaku ya. Memang konteksnya sama-sama terapinya ini masuk di program terapi okupasi. Tetapi modifikasi perilaku itu adalah programnya. Sedangkan kalau terapi perilaku itu bukan memang fokus pada terapi perilakunya. Kalau modifikasi perilaku itu berbasis proses latihan. Sedangkan kalau terapi perilaku itu lebih mengarah dengan bantuan, memanfaatkan bantuan instrumen medis. Seperti obat-obatan, alat-alat medis, dan lain sebagainya. Nah ini berbeda nih antara konsep terapi perilaku dengan modifikasi perilaku. Oke, next slide mbak. Belum, belum. Kebanyakan. Jadi yang terakhir ini adalah sensory integrasi. Sensory integrasi. Dari judulnya ini adalah sensory. Jadi terapi sensory integrasi itu diberikan untuk mengoptimalisasi fungsi sensoris. Biasanya anak-anak yang mengalami fungsi sensoris, masalah fungsi sensoris itu ada anak autis, anak ADHD, atau bahkan anak dengan gangguan pemrosesan sensory. Atau istilahnya SPD. Sensory Processing Disorder. Nah, ada pun program-program terapi sensory integrasi itu bisa mencakup terapi untuk stimulasi visual, stimulasi auditory, stimulasi taktil, stimulasi penciuman, pembau, dan lain sebagainya. Sesuai dengan masalah sensoris yang dialami. Bahkan melalui sensoris integrasi ini ada pendekatan yang disebut sebagai snoozelen. Dari snoozelen ini memanfaatkan suatu ruangan khusus untuk menstimulasi sensoris mereka. Namanya ruang snoozel. Nah, kalau yang ada di gambar ini bukan ruang snoozelen. Tadi saya agak kelupaan kemarin waktu bikin PPT ini enggak memasukkan gambar ruang snoozelen. Kalau yang tampak ini, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk melatihkan sensoris. Ini ada trampolin. Trampolin itu untuk melatihkan proprioceptive. Sedangkan ayunan itu bisa melatihkan vestibular, dan keseimbangan, dan seterusnya. Jadi macam-macam. Nah, jadi secara umum, kelompok terapi yang bisa, program terapi yang bisa kita terapkan di sekolah, ataupun di rumah ini secara umum ada tiga kelompok ini. Lalu, bagaimana caranya kita bisa menerapkan program-program ini? Next slide, Pak. Bagaimana caranya kita bisa menerapkan program-program ini? Tentunya, saya juga enggak bisa nge-share ya. Saya enggak bisa berbagi konten-konten yang bisa kita lakukan untuk kali ini. Karena memang waktunya yang sangat singkat ini. Cuman 45 menit. Teman-teman yang sudah ikut di mata kuliah saya, ada program khusus modifikasi perilaku. Ada. Ada lagi mata kuliah yang khusus terapi wicara. Juga ada. Bahkan nantinya teman-teman juga menempuh mata kuliah yang khusus okupasi terapi. Bahkan untuk program modifikasi perilaku saja, kalau di mata kuliahnya sudah banyak materi yang dipangkas. Jadi enggak cukup banget kita untuk sharing itu. Tapi enggak apa-apa, semoga dengan informasi ini nanti cukup membantu. Ya, kita kembali. Bagaimana caranya? Caranya kita harus berkolaborasi dengan ekspert. Saat ini yang paling banyak hadir di room ini itu adalah mahasiswa. Jadi yang dilakukan nantinya adalah ketika teman-teman ini menjadi seorang guru. Guru ini kita anggap sebagai ekspert. Jadi saat ini peran kita sebagai seorang mahasiswa, kita bisa menginformasikan kepada orang tua. Bahwa orang tua itu harus berkolaborasi dengan guru dan juga terapis. Kira-kira apa yang harus saya lakukan di rumah nanti? Begitu juga kita bertanya kepada gurunya, kepada terapisnya. Jadi yang harus dilakukan orang tua itu harus benar-benar membangun hubungan dengan guru ataupun terapis untuk bisa menerapkan itu tadi. Nah, apakah orang tua itu bisa menyusun programnya sendiri? Tentu tidak. Karena orang tua itu tidak memiliki pemahaman secara spesifik terkait dengan milestone atau tahapan perkembangan mereka. Tahapan perkembangan anak-anak. Jadi yang dianggap profesional dalam hal ini adalah guru dan juga terapis. sehingga orang tua harus meminta arahan dari guru ataupun terapis tentang program-program yang harus diimplementasikan. Saya tidak bisa bicara satu per satu terkait dengan program yang umumnya diberikan. Karena memang bisa beragam. Si A, si B, meskipun sama-sama autisme, mereka bisa berbeda. Tetapi secara umum program-program yang diberikan itu adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kayak gitu. Lalu bagaimana guru itu bisa menerapkan untuk anak-anak? Tentunya seperti sesuai dengan prosedur yang sudah saya sampaikan tadi. Bahwa kita harus benar-benar melakukan asesmen tuh. Sehingga kita bisa melakukan justifikasi kebutuhannya anak-anak didik kita itu apa. Apakah modifikasi perilaku, ataukah terapi bicara, ataukah yang lainnya. Sehingga kita bisa menentukan hal itu. Jika perlu, guru juga perlu berkomunikasi dengan terapis. Kira-kira anak didik kita itu mengalami masalah apa? Dan apa yang harus dioptimalisasi dari masalah itu? Jika memang tidak ada waktu untuk berkemulung langsung dan berinteraksi dengan terapis, maka guru juga bisa berkomunikasi melalui orang tua. Kita dorong orang tua untuk berpartisipasi aktif dan berkolaborasi aktif dengan terapis. Sehingga kita sebagai seorang guru itu bisa menjaring berbagai informasi yang kita butuhkan dari orang tua, dari terapis melalui orang tua. Melalui orang tua. Artinya dalam proses atau hubungan ketiga pihak ini menjadi kuji penting untuk keberhasilan program terapi kita. Terima kasih teman-teman. Saya rasa cukup paparan yang cukup singkat ini. Semoga dengan informasi yang singkat ini tetap bisa memantik. Rasa ingin tahu teman-teman. Kemudian semakin memantik semangatnya teman-teman untuk terlibat aktif dan berpartisipasi dalam memenuhi hak-hak untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Baik, terima kasih saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada Bapak Ibar atas teman-teman materi yang luar biasa walaupun waktunya juga sangat terbatas. Oke, selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab sebanyak tiga pertanyaan. Bagi teman-teman, jika ada pertanyaan dipersilahkan untuk menyampaikan di kolom chat atau bisa juga langsung raise hand dengan menyebutkan nama underscore pertanyaannya. Dan untuk dua orang penanya terbaik akan diberikan reward oleh Pandia. Terima kasih. Baik, sepertinya ada yang raise hand. Kita silakan-silakan yang raise hand bisa on-grid. Assalamualaikum Pak Iban. Selanjutnya terima kasih Bapak sudah menser ilmunya tentang terapi. Ijin pertanyaan Bapak, kalau misalnya ini kita di tempat terapi, apa saja yang harus kita perhatikan dalam menyusun PPI? Seperti itu Pak. Ya, sorry. Sorry Mbak, tadi suaranya sedikit terputus. Mungkin bisa diulangi. Ini saya jawab langsung ya, atau ditampung dulu sama moderator. Bisa dilangsung saya jawab, Bapak. Tidak apa-apa. Bagaimana bisa langsung saya jawab ya? Iya Bapak, bisa langsung. Iya. Mbak, mohon sedikit diulangi dong tadi pertanyaannya apa. Baik Bapak. Tadi pertanyaannya, seandainya ini kita melakukan terapi di tempat terapi ini Pak, apa sih yang harus kita perhatikan dalam menyusun PPI? Ini yang ditanyakan adalah menyusun PPI-nya, ataukah aspeknya anak-anaknya? Bagaimana Pak? Ini yang mau ditanyakan terkait dengan komponen PPI-nya, ataukah aspek dari anak-anaknya? Terkait ini Pak, aspek dari anak-anaknya. Aspek apa saja yang perlu diperhatikan. Oke, baik. Jadi kalau kita mau menyusun PPI, khususnya kita mau membuat terapi, membuat program terapi, sebenarnya banyak sekali aspek yang perlu kita perhatikan. Kalau saya sendiri untuk membuat PPI, saya itu lebih suka menggunakan pendekatan planning matrix. Nanti Mbak, Mbak siapa namanya? Ini Mbak, Mbak Ravida, kalau namanya ditulis di sini Mbak Ravida. Betul ya Mbak Ravida ya? Halo, suara saya bisa kedengeran? Bisa, Bapak. Bisa, oke. Ya, jadi gitu ya. Kalau saya sendiri lebih suka, kalau misalnya mau menyusun PPI, itu lebih suka menggunakan planning matrix. Kenapa? Karena dari komponen PPI, versinya planning matrix, itu cukup simple. Nah, dari planning matrix itu, banyak hal yang bisa kita perhatikan dari karakteristik anak. Oke. Artinya, yang paling utama dalam menyusun PPI, terkait dengan program terapi, kita harus benar-benar mengetahui secara detail bagaimana karakteristik anak. Contoh, saya umumnya menggunakan PPI versinya planning matrix, itu adalah untuk anak-anak autisme atau untuk anak-anak ADHD. di planning matrix ini kita menjabarkan tentang kondisi baseline saat ini. Baslinenya anak saat ini itu seperti apa? Pak, baseline yang apa? Kita harus menguraikan seluruh aspek kemampuan, baik itu kemampuan komunikasi, kognitif, interaksi sosial, sensoris, motorik, ataupun bahkan aspek-aspek yang lainnya. Kita harus tahu, harus menekankan, baseline-nya anak-anak saat ini itu ada di mana. Nah, melalui planning matrix itu kita bisa mengisikan baseline-nya. apalagi dengan menggunakan planning matrix, kita itu lebih fokus pada aspek yang sifatnya itu positif atau peningkatan secara positif. Jadi, ini ada teori yang disebut sebagai positive relationship. Katanya gitu ya. Jadi, ditekankan pada aspek yang positif. Nah, tetapi kelemahannya dari planning matrix ini, si pengguna, guru, ataupun terapisnya, ini dituntut benar-benar tahu secara betul, tahu secara spesifik, while Mbak Rafida akan kesulitan tuh mengisikan planning matrix kalau Mbak Rafida tidak menguasai betul-betul perkembangan komunikasi. Tahapan perkembangan motorik, tahapan perkembangan ini itu, dan lain sebagainya, akan sangat kesulitan. Tapi sebenarnya tuntutan untuk memahami hal itu, itu adalah kewajiban kita. Jadi, si praktisi yang mengembangkan planning matrix itu beranggapan bahwa semua praktisi itu menguasai betul tentang perkembangan anak-anak. Jadi, yang perlu diperhatikan pertama itu adalah baseline. Dasar kemampuan saat ini itu ada di level mana. Kenapa kok kita perlu mengetahui baseline? Agar kita mengetahui sejauh mana ketertinggalan anak-anak. Artinya, pada program terapi itu kita nggak bisa lompat program, Mbak. Jadi, anak di usia 6 tahun, yaudah kita terapi agar dia itu memiliki kemampuan sama seperti anak 6 tahun. Apalagi bagi anak-anak yang belum pernah mendapatkan layanan terapi sebelumnya. Misalnya, kan ada di desa, SLB-nya Mbak Rafida. Orang desa masih belum terbuka dengan pendidikan untuk anak-anak khusus. Anaknya datang-datang, orang tuanya datang-datang bawa anak autis di usia 7 tahun. Dan selama ini anaknya dibiarin main di rumah. Kan udah 7 tahun untuk ketinggalan karena nggak mendapatkan terapi. Lalu, program apa yang bisa kita berikan? Ya, baseline-nya saat ini ada di mana? Umumnya, kalau dia belum pernah mendapatkan layanan apapun, maka baseline-nya kan sangat-sangat rendah. Bahkan bisa jadi, dia akan mengalami ketertinggalan 7 tahun. Milestone perkembangan mereka. Jadi, baseline itu sangat penting untuk kita ketahui, untuk mengetahui ketertinggalan mereka. Sehingga dalam hal ini kita bisa merancang dengan baik program mana yang bisa kita terapkan untuk anak-anak didik kita. Jadi begitu. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah aspek yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi anak pada situasi tertentu. Anak-anak berputar khusus. Khususnya mereka yang punya masalah perkembangan otak, kejiwaan atau mental. Itu kan nggak bisa diprediksi. Kapan mereka itu tantrum, katanya gitu. Teman-teman nyebutnya tantrum. Kapan mereka tantrum? Kapan dia marah-marah? Dia suka atau nggak suka dengan sesuatu? Kita nggak tahu. Padahal itu semua kan menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi mereka saat belajar. Tiba-tiba dalam PPI itu, kita udah rancang sebaik mungkin, rancang sebikian rupa, kita udah anggap PPI-nya perpek. Pas di tengah jalan kita terapi anaknya, tiap hari tantrum mulu. Ini kita nggak ketahui kan. Artinya, nanti meskipun PPI kita bagus, sebagus apapun, kalau implementasinya kita nggak tahu faktor-faktor yang mempengaruhi mereka, kondisi mereka pada situasi tertentu, belajarnya juga tetap bakalan kacau balau terapinya. Akhirnya progresnya juga nggak signifikan. Artinya dalam kita menyusun PPI, karakteristik anak sampai sedetil ini perlu kita ketahui. Jadi seperti itu. Sebenarnya dua hal itu sudah cukup meng-cover semuanya. Kalau Baravida pakai planning matrix versi PPI-nya dengan konsepnya planning matrix, di situ sudah ada format untuk pengisian semua. Artinya planning matrix itu mengoptimalisasi waktu, mengefisiensi waktu itu, agar si guru itu melakukan asesmen beserta menyusun PPI-nya pada waktu yang bersamaan. Jadi lebih efisien dan lebih mudah. Sehingga ketika kita itu melihat PPI kita, kita itu tahu, oh pada konteks ini kita nggak boleh melakukan hal ini. Nanti akan mempengaruhi kondisi belajarnya anak. Dia bakalan marah, bakalan tantrum, dia bakalan emosi, dan lain sebagainya. Jadi begitu, Mbak. Intinya ada dua. Baik, terima kasih, Baravida. Saya kembalikan ke moderator lagi. Baik, bagaimana dari Bapak Ravida? Apakah sudah cukup? Atau masih ada pertanyaan? Alhamdulillah sangat jelas. Bapak, terima kasih banyak untuk penjelasannya di... Baik, karena sudah cukup dari Mbak Ravida. Selanjutnya akan ada... Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih di forum chat. Dari Tania Izzatunisa. Assalamualaikum Pak, saya Tania Izzatunisa. Ingin bertanya, adakah perbedaan progres yang signifikan antara anak autis yang diterapi sedari kecil dengan anak autis yang baru diterapi saat dewasa? Jawab. Oke, suaranya agak putus-putus. Ini pertanyaannya ada di kolom chat kah? Iya Bapak, ada di kolom chat atas nama Tania. Oke, dari atas dulu ya. Mbak, ini saya baca aja langsung pertanyaannya sekalian saya jawab. Ini kita waktunya sampai jam berapa nih? Saya dikasih waktu jawab pertanyaan. Sampai ke 16.45, Bapak. Oke, ya. Sementara di-stop dulu aja ya pertanyaannya ya. Nanti kalau ada sisa waktu baru kita tambah lagi ya. Baik. Oke, ya. Kita akan geser di pertanyaan paling atas di kolom chat ya. Ya maklum, namanya juga setiap orang beda-beda. Ada yang pemalu nih. Makanya suka ngetik di chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Tania Ezzatunisa. Ingin bertanya, adakah perbedaan progres yang signifikan antara anak autis yang diterapis dari kecil dengan anak autis yang baru diterapi saat dewasa? Tentu, ada progres yang sangat signifikan. Kenapa? Pertama, dari faktor usia. Diterapi sejak usia dini. Ini progresnya bisa sangat signifikan. Karena pada saat itu anak-anak masih belum mengalami keterlambatan yang begitu banyak. Keterlambatan perkembangan yang belum begitu banyak. Dan ketika mengalami ketimpangan atau keterlambatan perkembangan, ini selisihnya antara perkembangan aspek yang satu dengan aspek yang lainnya. Ini tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, di usia dini, anak-anak ini pada aspek yang lain yang tidak mengalami masalah, dia itu masih belum berkembang secara optimal. Artinya, yang bisa mengganggu proses pembelajaran dia itu relatif lebih sedikit dibandingkan dengan anak-anak yang usianya sudah semakin dewasa. Semakin tinggi, maka PR kita akan semakin banyak. Belum lagi nanti kalau teman-teman ini menghadapi anak-anak di usia yang sudah dewasa, misalkan itu baru pertama kali dapat terapi. PR-nya sudah makin banyak. Bukan hanya masalah komunikasi saja. Tetapi pubertas juga bakalan kalian hadapi. Apalagi teman-teman ini mayoritas cewek misalnya. Nerapi yang cowok. Apalagi punya paras yang cantik, badannya seksi. Di depan anak autis, ya maklum anak autis nggak tahu apa-apa ya. Lihat gurunya ada, lihat gurunya aja udah kesem-sem. Bisa jadi ini. Bermasalah. Bukannya malah terapi, gurunya malah diserang, mau diciumin. Bisa saja terjadi. Artinya PR-nya akan semakin banyak. Dan ini akan semakin mengganggu proses pembelajaran. Jadi kalau semakin kecil, dia keterlambatannya nggak begitu jauh. Dan ketimpangan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya itu masih tidak signifikan. Tidak signifikan. Jadi akan mempermudah proses kita ngajarin anak-anak. Begitu ya. Oke. Saya rasa cukup dijawab dengan sikat-sikat aja dulu ya. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Halo. Pak, saya Fayat. Saya ingin bertanya mungkin ini di luar topik ya. Saya pernah berhubungan dengan orang-orang buta atau penanetra gitu ya. Ada intinya gimana ini? Blablabla. Pertanyaannya adalah, saya melihat orang itu bisa pakai HP ya. Gimana bisa beliau itu bisa pakai HP layar sentuh? Padahal dia nggak bisa melihat layarnya tuh. Sekarang teknologinya canggih, Mas. Sudah ada aksesibilitas. Next time HP-nya dibuka-buka di bagian pengaturan. Itu ada aksesibilitas. Di aksesibilitas HP-nya Mas Fayat itu bisa membantu membacakan layarnya. Ketika kita menyentuh di bagian sudut paling kanan atas misalnya yang gini. Di bagian sini ya gitu ya. Ini teman-teman tunanetra itu bisa menandai. Oh di tempat sini kalau saya pencet ini bakalan buka WhatsApp. Kalau agak geser ke kiri, saya pencet ini bakal buka kamera. Kalau sebelah sini saya pencet bisa buka Facebook. Teman-teman bisa hafal letak-letaknya karena mengeluarkan suara. Dan melalui screen reader itu tadi, ini HP bisa membacakan apa yang sedang disentuh oleh para penyandang gangguan penglihatan. Main-main ke jurusan PLBUM. Di sini banyak sekali teman-teman tunanetra yang jangankan bermain HP. Bermain laptop pun, ngetik pun semuanya lancar. Aman aja ya. Bahkan nanti Mas Fayat bisa berinteraksi dengan mereka yang tidak kita sangka mereka belajar seperti layaknya orang-orang yang nggak punya masalah penglihatan. Ngetik ya biasa aja. Nge-print biasa aja. Kalau dulu Mas Fayat berpikiran bahwa anak-anak tunanetra harus belajar Braille untuk sekolah, ya itu memang. Tetapi di dunia nyata, mereka udah nggak butuh Braille lagi. Karena faktanya mereka tetap bisa baca-baca buku digital. Mereka tetap bisa ngetik-ngetik secara seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak mengalami gangguan penglihatan. Begitu ya Mas Fayat. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Saya indah dari jurusan psikologi. Wah, dari jurusan psikologi gabung. Isin bertanya, untuk komponen planning matrix sendiri seperti apa isinya? Isinya di komponen planning matrix itu ada kelompok-kelompok tabel yang menjelaskan tentang kondisi anaknya saat ini. Apa yang disukai, apa yang tidak disukai, bagaimana kondisi kemampuan komunikasinya saat ini, bagaimana kondisi kemampuan yang lain saat ini. Terus kemudian masalah-masalah itu terjadi pada momen-momen yang seperti apa, dan seterusnya. Untuk lebih detailnya, Mbak Indah nanti bisa buka Google-nya ya. Tabel planning matrix gitu. Itu di Google udah banyak banget ya. Tabel planning matrix untuk anak autis gitu. Atau planning matrix for autism. Nanti keluar semua. Banyak sekali di Google ya. Oke, next time. Kalau Mbak Indah dari psikologi apa namanya, mau bertanya bisa mampir-mampir ke PLB. Eh, sudah ditutup? Enggak. 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 Enggak ini? Enggak ini. Oh iya, oke. Oke, makasih-makasih. Maaf, saya jam segini masih di kampus nih. Hari Sabtu juga. Teman-teman udah pada pulang semua. Ya, oke. Berikutnya. Gitu ya Mbak Indah ya. Next time kalau ingin belajar planning matrix mampir-mampir ke PLB, saya ajari. Oke. Berikutnya dari Mbak Febit. Assalamualaikum Pak. Izin bertanya bagaimana cara kita menjudge bahwa terapi yang kita lakukan itu masih butuh waktu atau gagal saat diterapkan pada anak. Dan bagaimana cara kita mengetahui kapan harus mengganti atau mengkombine metode terapi yang lain. Kalau Mbak Febit itu bisa menyusun PPI dengan baik pasti tahu komponennya. Di salah satu komponen PPI itu ada komponen evaluasi. Kita harus melakukan evaluasi. Selama ini teman-teman itu mengenal evaluasi itu hanya dilakukan untuk menguji atau mengukur ketercapaian pada anak-anak saja. Tetapi jarang sekali kita mengevaluasi diri kita sendiri pada proses pembelajaran. Jadinya kayak gitu ya. Nah, next time kita harus buka pikiran kita bahwa evaluasi itu juga harus kita lakukan untuk diri kita. Apakah metode yang kita lakukan itu tepat atau enggak. tentunya untuk melakukan judgment itu tadi maka kita perlu melakukan reassessment. Maka untuk ini menjadi dasar teori bahwa menangani anak autis itu kita perlu melakukan assessment secara berkelah. Sorry, bukan anak autis saja ya. Untuk anak berikutan khusus yang lain. Kita perlu melakukan evaluasi secara berkelah atau assessment berkelah. Umumnya assessment berkelah itu dilakukan antara 3 atau 6 bulan sekali untuk mengetahui metode itu. Kalau untuk mengetahui metode tepat atau enggaknya, kita harus melakukan pengukuran ketercapaian. Dan juga kita menganalisis masalah apa saja yang kita temui pada proses implementasi metode tersebut. Nah, jadi begitu ya Mbak Vivid. Oke. Nah, ini. Ada lagi. Apakah metode terapi yang digunakan dalam konteks berbicara bahasa Indonesia dapat digunakan juga dalam konteks belajar bahasa Inggris untuk KPK? Ini terapi apa dulu ini Mbak Feni? Kalau terapi bicara, ya sama saja. Sama saja. Itu hanya perbedaan bahasa. Bahkan semua metode yang dipakai di Indonesia ya diadopsi dari luar negeri. Kemudian, saya isti amali ya Pratiwi. Sehingga penerapan perilaku saat terapi sedikit tersia-sia. Karena kemauan anak selalu terpuni dengan mudah. Apakah pola pengasuhan orang tua kandung secara langsung sangat berpengaruh bagi anak autis? Sangat. Bukan hanya anak autis saja. Kalau anak-anak tidak dididik dengan baik ya tentunya juga akan berdampak negatif juga. Artinya pola asli yang demikian juga perlu diperbaiki. Tidak semuanya apa yang kita berikan itu bisa berdampak positif. Jadi gitu. Itu ya Mbak Isti Amali ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini saya kembalikan lagi pada moderator. Pertanyaannya sudah habis ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Irfan karena sudah menjawab pertanyaan yang ada di follow chat. Bahkan semuanya. Ya karena waktunya sudah mencapai akhir acara. Saya berharap dari jawaban Bapak Irfan tadi itu sudah sangat bisa diterima oleh teman-teman. Namun jika belum bisa menjawab kalian bisa menghubungi salah satu panitia. Nanti panitianya itu akan menyampaikan langsung kepada Bapak Irfan. Karena materi sudah dijelaskan dan pertanyaan juga sudah dijawab maka izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan kajian pada sore hari ini. Jadi, anak berkebutuhan khusus itu membutuhkan layanan di berbagai sektor. Salah satunya adalah layanan pendidikan. Pendidikan diberikan karena hal tersebut merupakan hak mereka. Layanan di sekolah harus membuat program yang berpotensi menjadi kebutuhan anak berkebutuhan khusus di sekolah. Program tersebut dibagi menjadi program akademik dan kompensasoris. Program kompensasoris itu membuat fokasi, bakat minat, dan terapi. Terapi bisa merujuk pada praktik pengobatan jika pada prosesnya itu melibatkan obat-obatan. Terapi juga bisa untuk pemulihan, habilitasi, dan rehabilitasi. Jadi, terapi itu bisa menjadi proses pengobatan, pemulihan, habilitasi, rehabilitasi yang tujuannya untuk menyembuhkan penyakit tertentu atau memulihkan kondisi tertentu atau meningkatkan fungsi dari organ-organ tertentu atau bagian tubuh tersebut. Tertentu agar bisa menjadi lebih baik supaya bisa menjadi fungsi yang sebenarnya. Terapi di sekolah itu bertujuan untuk membantu peserta didik memiliki kesiapan dalam mengikuti program pembelajaran. Yang bisa dilakukan oleh seorang terapis, yaitu bisa melakukan program terapi bicara untuk anak gangguan komunikasi dan bicara, terapi okupasi yang bisa mengembangkan kemandirian dan kesiapan belajar anak. Dan yang terakhir yaitu sensory integrasi untuk optimalisasi fungsi sensory. Baik, begitu saja kesimpulan pada kajian hari ini. Untuk mengakhiri acara hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Namun sebelumnya, saya memohon kepada teman-teman peserta dan juga Bapak Irwan, jika memungkinkan, untuk bisa menyalakan kameranya karena akan ada sesi foto bersama dan kepada petugas, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, teman-teman boleh dinyalakan kameranya. Kalau teman-teman boleh dinyalakan kameranya. Pada hitungan ketiga, boleh bergaya untuk di-take. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Oke, next slide. Satu, dua, tiga. Oke, next slide. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada operator. Lalu, demikian nangkaian acara diksitas pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menguangkan waktunya untuk bersama-sama mencari ilmu. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Irwan atas ilmu yang telah disampaikan. Akhir kata, saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada salah dan kurang dalam memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.